Intro Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Dalam kesempatan kali ini Renungan kita diambil dari 2 Tawarik pasal yang 33 Bapak Ibu, dulu saya pernah membayangkan tentang citra Allah Saya membandingkan citra Allah di dalam perjanjian lama Dengan citra Allah yang ada di dalam perjanjian baru Kita tahu bahwa Firman menjadi daging Dan itulah Yesus Kristus, Tuhan kita Di dalam perjanjian baru Yang mempunyai sosok yang penuh kasih, lemah lembut, pengampun Bahkan di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada seorang pria Yang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan Dan berakhir di dalam, di piang salib bersama-sama dengan Kristus Tetapi di detik-detik terakhirnya pria tersebut bertopat Apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa saat ini juga Dia dan Kristus akan bersama-sama di dalam bir daus Bayangkan bertapa murah hati sekali ya Tuhan ya Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya Namun kalau kita melihat di perjanjian lama Kita akan sering mendengar bahwa kata-kata murga Allah yang menyala-nyala Terus Tuhan meminasakan manusia dengan air bah Tuhan menumpas bangsa, Tuhan membuang bangsa Seakan-akan Allah itu seorang Al-Gujo Allah itu tukang kebuknya orang yang melakukan pelanggaran Tukang kebuk atas pelanggaran manusia Namun ketika saya merenungkan kitab 2 Tawarik yang pasal 33 Saya menemukan sebuah hal yang menarik Yaitu tentang kasih karunia yang diberikan Allah Kepada seorang Raja Yehuda yang sebenarnya jahat ya di mata Tuhan Yaitu Raja Mahasya Saya akan bacakan ayatnya 2 Tawarik pasal yang 33 Saya akan mulai langsung dari ayat yang ke-9 9. Tetapi Mahasya menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem Sehingga mereka melakukan yang jahat Lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dibunakan Tuhan dari depan orang Israel 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Mahasya dan rakyatnya Tetapi mereka tidak menghiraukannya 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka Panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Mahasya dengan kaitan Membelenggunya dengan rata tembaga dan membawanya ke Babel 12. Dalam keadaan yang terdesak ini Ia berusaha melunakan hati Tuhan alanya Ia sangat menendakan diri dihadapan ala nenek moyangnya 13. Dan berdoa kepadanya maka Tuhan mengapukan doanya Dan mendengarkan permohonannya Ia membawanya kembali ke Yerusalem Dan memulihkan kedudukannya sebagai Raja Dan Mahasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah Ya kita setelah membaca ayat ini Jadi kita menjadi tahu ya bahwa Tuhan itu sebenarnya sama Antara dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya Yaitu Tuhan tetap tentu saja mengasihi manusia Buktinya apa? Buktinya di dalam perjanjian lama pun Tuhan memberikan kesempatan Manasya untuk bertobat Dan Tuhan memulihkan hidup dari Raja Manasya Dari seorang uangan menjadi Raja kembali di Yerusalem Dan tentunya kalau Tuhan sanggup memulihkan hidup Raja Manasya Tentunya Tuhan yang sama juga pasti sanggup memulihkan hidup Saya dan saudara semuanya Demikian rendungan saya Jalom dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!